Intro Pidato terakhir Gubernur NTT Frans Le Buraya menyampaikan hasil pemeriksaan BPKRI atas LKPD NTT tahun 2017 dinyatakan dengan opini wajar tanpa pengecualian dan ini merupakan predikat ketiga kali atau yang ketiga secara berturut-turut yang diraih Pemprov NTT Gubernur NTT Frans Le Buraya terakhir kalinya berpidato dihadapan anggota DPRD NTT dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2017 Rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno ini juga dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingku Pemprov NTT Dalam pidatonya, Le Buraya mengatakan pidato yang disampaikan ini adalah pidato terakhir terkait penyampaian laporan keuangan Le Buraya dihadapan anggota DPRD dan pimpinan OPD mengatakan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD NTT tahun 2017 dinyatakan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Meski ada catatan yang perlu diperbaiki dari BPK dan ini merupakan predikat ketiga kali atau yang ketiga secara berturut-turut yang diraih Pemprov NTT Pemprov NTT dan tidak patung terdapat peraturan pemerintah dan yang memakai Dapatan-dapatan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI akan menjadi perhatian yang meminta untuk dipimpin di pindah-pindah ini bahwa memujukkan pengolahan panggara yang efisien BPK dan akun menuju tata kuala pemerintah yang bersih dan berikutnya LHP BPK RI menurut Libu Raya terdiri dari laporan realisasi anggaran laporan operasional laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca laporan aruskas laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dari Kupang Fabianus Benget Tim Anews melaporkan